Halo olahraga apa yang bagus di saat kuasa ya kalau menurut saya pribadi olahraga yang paling tepat di saat kuasa itu fitness ya nge-gym angkat beban kenapa karena kalori kita sebenarnya banyak yang hilang di saat kuasa itu ini aja budu udah kempes banget nih ya udah dibawa kempes banget jadi bagusnya latihan beban ya biar mas ototnya terjaga kalau lagi puasa seperti ini olahraganya lari lari air begitu panjang atau skipping pokoknya berbentuk kardiola yang ngosong-ngosong yo kalau tabah habis badannya tuh rempeng jadinya kayak gini kayak orang-orang sawah makanya habis apa apas itu lebih bagus di ini hyper trofi ya alias mas otot yaitu dengan weight training atau resistance training oke tapi kenapa saya latihnya gini latihnya titikinju boxing muatnya ya karena saya tidak lari jadi capeknya saya ngosong-ngosongnya saya itu di dikirakan ini ya bukan di lari atau apa enggak saya tidak melawan lari bisa puasa kenapa sayang kita sebagai orang sebagai olahraga agama itu harus berpikir smart dong olahraga cerdas bukan cuma olahraga keras ya olahraga keras keren memang jadi lebih baik kardionya kita capeknya kita kita limpen ke pokok tujuan awalnya disini belah dirinya langsung itu lebih bermanfaat kan karena apa yang kita lakukan ujung-ujungnya ya disitu berantem nggak mungkin kita mau balapan lari nggak mungkin oke mudah-mudahan bisa dimengerti ya biar nggak salah paham nggak salah paham kecuali bagi orang yang gemuk yang terlalu obesitas berat badannya itu nggak apa-apa bagus tuh kuasa lari dulu ya lari dulu aerobik dulu sebelum berlatih boxing atau muatnya ya ya lebih banyak pemakarannya emang sih lebih tersiksasi lebih lemes gitu ya nggak apa-apa lu harus berani lemes lu aja makan asal-asalan berani ya kan harus tanggung jawab sama tubuh sendiri kalau kita mencintai tubuh sendiri otomatis kita juga bisa mencintai orang lain oke salam sehat